Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Kali ini kita main game Sakura School ya. Eh teman-teman, kalian tau tidak? Sekarang ini ada pelabuhan baru lho. Pelabuhan baru apa, Kak? Pelabuhan polisi lho, Mio. Masa kamu nggak tau sih? Sekarang polisi sudah punya kapal sendiri lho. Kapal polisi. Ini pelabuhannya, Kak. Iya, Mio. Ayo kita lihat-lihat yuk. Yulah, betul-betul-betul. Wah, kapalnya besar sekali. Pelabuhannya juga besar. Ada banyak kapal di sini. Iya, Kak. Ada tong besarnya juga. Wah, iya, Mio. Kira-kira tong besar ini bawanya pakai apaan ya? Pakai mobil lah. Betul-betul-betul. Iya, Kak. Pakai mobil. Kayaknya bukan ya, teman-teman. Kayaknya pakai keren. Pantus bisa ngangkat tong besar itu. Oh, lah. Betul-betul-betul. Ya sudah. Ayo, teman-teman. Kita langsung saja melihat-lihat pelabuhan. Aku penasaran sekali. Kira-kira apa ya yang ada di dalamnya? Pasti keren-keren, Kak. Eh, itu ada polisi iyo. Halo, polisi iyo. Halo, Yuta. Eh, lihat, teman-teman. Di dalam situ ada bebek-bebekan. Oh, lah. Banyak sekali lah, Yuta. Betul-betul-betul. Iya, Ibin. Kira-kira bebek-bebek itu buat apa ya? Oh, bebek-bebek itu, Yuta. Kalau bebek-bebek itu kan emang disewakan. Jadi kalau orang-orang yang mau berkeliling di pelabuhan, bisa naik bebek-bebekan itu. Wah, keren. Bebeknya banyak sekali. Iya, Kak Yuta. Bebeknya banyak banget. Yuh, lah. Betul-betul-betul. Yaudah. Ayo, teman-teman. Kita langsung lanjut lagi. Oke, Kak Yuta. Wah, lihat, teman-teman. Tangganya bagus sekali. Aku baru pertama kali ini naik tangga seperti ini. Eh, itu ada Kak Sakura. Kak Sakura, Kak Sakura. Loh, kalian datang ke sini. Kenapa? Kita lagi keliling-keliling aja, Kak Sakura. Iya, Kak. Oh, iya. Kak Sakura di sini menjaga bebek-bebekan juga, ya, Kak? Iya, betul, Yuta. Soalnya bebek-bebekan ini itu harganya mahal banget. Wah, mahal. Memangnya harganya berapa, Kak? Iya, aku juga penasaran. Harganya itu bisa buat beli rumah, Yuta. Mahalnya. Betul-betul-betul. Iya, pastinya mahal dong, Upin. Ipin. Soalnya banyak sekali bajak laut yang suka sama bebek-bebekan ini, loh. Bajak laut suka sama bebek-bebekan? Kayak Baby Celin aja. Iya, ya, Mio. Masa bajak laut sukanya sama bebek? Oh, iya, Baby Celin. Lihat deh. Di sini banyak bebek-bebekan kesukaan kamu, loh. Oh, iya, Tah, Yuta. Jangan bagus sekali. Banyak bebek-bebekannya. Sudah. Ayo, teman-teman. Kita langsung lanjut lagi, yuk. Wah, bagus sekali, teman-teman. Kapal ini sangat besar. Wah, itu ada polisiken. Dia sedang ngapain di sini? Polisiken, polisiken. Kamu sedang ngapain di sini? Sedang bertugas, Yuta. Aku harus memastikan kalau tidak ada bajak laut yang datang ke sini. Soalnya di laut ini pasti banyak bajak laut. Oh, begitu. Bagus sekali kapalnya, polisiken. Oh, terima kasih, Yuta. Sama-sama, polisiken. Oh, iya. Aku boleh tidak izin untuk melihat-lihat kapalnya. Boleh sekali, Yuta. Tapi jaga ketertiban, ya. Oke, siap, polisiken. Aku mau berkeliling dulu, ya. Iya, hati-hati, Yuta. Soalnya banyak sekali bajak laut yang mengintai pelabuhan ini. Wah, bajak laut. Dari tadi banyak sekali yang bilang tentang bajak laut. Emangnya seperti apa, sih? Akhirnya kita sampai di kota Sakura. Karena ini adalah kota yang ditujukan oleh peta yang kita punya. Pasti di sini banyak sekali harta karun. Ho, ho, ho. Setelah berhari-hari, kita sudah berada di lautan lepas ini. Akhirnya kita sampai juga. Semuanya ada di sini. Bersiap mencari harta karun di kota Sakura. Siap, bos. Ho, ho, ho. Bagus, bagus, bagus. Bersiaplah. Kalau kita bisa mendapatkan harta karun di kota Sakura, kita akan kaya raya. Ho, 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 ho. Siap, bos. Laksanakan mencari harta karun. Ho, ho. Wah, bagus sekali, Polisiken. Ini kapalnya sangat besar. Ada senjatanya juga. Sangat lengkap. Kalau ada bajak laut, pasti mereka tidak akan lolos. Karena kapal ini kan pasti bergerak cepat. Wah, ada senjata lasernya juga. Bisa langsung tembak, deh. Kalau ada bajak laut, tinggal tembak aja, deh. Wah, sepertinya di sini juga bagus. Wah, besar sekali. Semuanya terlihat dari atas sini. Wah, kapalnya warnanya biru. Ada putihnya juga. Ada merahnya juga. Lengkap sekali. Wah, di atas kapal itu juga sudah ada rudalnya. Tinggal ditembak aja ke para penjahat laut. Yah, sayangnya tidak ada awak kapalnya. Jadinya tidak bisa melihat kapal ini berlayar, deh. Hah, sayang sekali. Padahal aku ingin menaiki kapal ini. Semoga saja aku bisa dapat kesempatan untuk mengendarai kapal itu. Tapi, pelabuhannya juga keren, kok. Pasti para polisi memakan banyak waktu untuk membangun pelabuhan ini. Kerja keras mereka memang keren. Aku aja masih kagum lo sampai sekarang. Aku mau tanya sama Kak Sakura, ah. Kak Sakura, Kak Sakura. Ada apa, Yuta? Aku boleh mengendarai kapal polisi itu, tidak? Eh, Kak Yuta. Nggak boleh, dong? Iya, betul kata Mio, Yuta. Itu tidak boleh digunakan sembarangan. Itu bukan untuk bermain. Kapal itu hanya digunakan untuk menangkap bajak laut saja. Oh, ya sudah, Kak. Kalau misalkan aku dan teman-teman menangkap bajak laut, gimana? Apalah, Kak Uni, Yuta? Tak boleh, tak boleh lah. Betul, betul, betul. Kalau untuk keperluan menangkap bajak laut, pasti boleh, Kak Yuta. Wah, asik. Ya sudah, teman-teman. Ayo kita menangkap bajak lautnya, yuk. Jadi, kita bisa naik kapal itu. Wah, seru sekali. Apalah, Kak Uni, Yuta? Betul, betul, betul. Kak Yuta, Kak Yuta, Kak Yuta. Ada apa, Mio? Ada apalah, Mio? Betul, betul, betul. Kenapa tata, Mio? Jadi gini, teman-teman, Kak Yuta, tadi aku melihat ada banyak orang yang mencurigakan. Mereka sedang menuju ke sini. Orangnya itu ada banyak, Kak. Jangan-jangan, mereka itu adalah bajak laut, Kak. Oh, yang tadi ya, Mio? Betul, betul, betul. Iya, Upin. Ipin, yang tadi loh, yang rame-rame itu. Sepertinya mereka bajak laut deh, Kak. Ya sudah, teman-teman. Kalau begitu, kita langsung saja hampir mereka. Kita jangan tinggal diam. Kita harus menangkap bajak laut itu. Iya, Kak. Tapi orangnya banyak sekali loh, Kak. Kakak nggak takut. Tidak, kan ada kalian. Apalah kau nih, Yuto? Tuh, betul, betul. Hehehe, tapi kita tidak boleh membiarkan bajak laut menjajah kota Sakura, teman-teman. Yulah, Yuto. Tapi mengapalah mereka datang kemari? Betul, betul, betul. Atau jangan-jangan kota Sakura ada harta karunnya? Bisa jadi, Mio. Eh, eh, lihat itu. Siapa mereka? Mereka sepertinya adalah orang asing. Hei, kalian sedang apa di sini? Kalian bajak laut ya? Eh, bukanlah. Kami hanya wisatawan saja. Betul, betul, betul. Eh, cakepnya macam Ipin. Betul, betul. Sedang apa kalian di sini? Berjalan-jalan saja. Kami hanya wisatawan. Biasa, berlibur. Oke lah. Mereka juga tidak seperti bajak laut. Ya, jadi kami hanya ingin melihat gajah saja di sana. Tuh, di sana ada gajah. Dan kami mau melihatnya. Kalian mau ikut? Hah? Di sana kan tidak ada kebun binatang. Yulah, tak ada gajah pula. Betul, betul, betul. Ada kok. Di sana ada gajah besar sekali di sana. Kabur. Mana? Loh, lho, lho. Mereka kok kabur? Ayo cepat kejar mereka. Jangan-jangan. Mereka adalah bajak laut. Oh, lah, Yuto. Betul, betul, betul. Iya, kak. Mereka terlihat mencurigakan. Sepertinya mereka adalah bajak laut. Baby Chain takut bajak laut. Tenang, Baby Chain. Kita harus menangkap mereka. Tapi mereka pergi kemana? Iya, kak. Mereka kaburnya cepat banget. Padahal kan mereka tuh jalan kaki. Masa kita pakai mobil kalah sama mereka yang jalan kaki? Oh, lah. Betul, betul, betul. Oh, iya, kak Yuta. Gimana kalau kita ke Kent Padler aja? Kita tanya sama Kent Butler. Ini bagus, Mio. Karena bajak laut kan ke sini karena harta karun. Kita harus dapatkan harta karun itu sebelum mereka, kak Yuta. Wah, bagus sekali, Mio. Ayo kita segera mencari harta karun. Wah, harta karun. Bagus, bagus, bagus. Wah, syukurlah. Kita berhasil kabur dari kejaran anak-anak tadi. Eh, ayo, kita harus sembunyi lagi. Jangan sampai anak-anak itu menemukan kita. Iya, bos. Betul, bos. Jangan sampai anak-anak seram itu datang ke sini. Kamu takut sama anak kecil? Oh, bukan, bos. Sudah, kita fokus pada harta karun saja, ya. Supaya kita jadi kaya raya. Ho, ho, ho. Ayo cepat. Kita harus dapatkan harta karun itu. Tapi sebentar. Mereka sepertinya masih ada di situ. Kita harus bersembunyi dulu. Sampai mereka pergi, ya. Lalu kita akan mencari harta karun itu. Oke, siap, bos. Kenapa mereka lama sekali? Ya sudah, ayo, teman-teman. Kita langsung saja ke rumah Cat Butler. Pasti Cat Butler punya peta harta karunnya. Iya, kak. Soalnya kan Cat Butler banyak tahu. Ho, ho, ho. Akhirnya mereka pergi juga. Anak kecil memanglah anak kecil. Sangat bisa dibodohi. Siap, bos. Ayo, cepat. Kita harus mencari harta karunnya. Kira-kira ada di mana ya harta karunnya? Kita cek peta dulu. Peta, katakan peta. Ho, ho. Aku sudah tahu di mana tempatnya. Ayo semuanya, ikut aku. Kita akan menuju ke harta karun. Kita akan menjadi kaya raya. Ho, ho, ho. Ayo cepat. Semuanya. Sepertinya ada di sini. Siap, bos. Wah, akhirnya kita sampai juga, Mio. Ayo cepat kita ke Cat Butler. Cat Butler, Cat Butler. Ada apa, Yuta? Kenapa kamu sepertinya terburu-buru? Begini, Cat Butler. Apa kamu punya peta harta karun? Tadi ada banyak bajak laut yang datang ke sini. Sepertinya mereka sedang mengincar harta karun. Iya, Cat Butler. Jadi, kita harus menemukan harta karun itu sebelum bajak laut tadi. Oh, begitu. Aku punya peta harta karunnya, Yuta. Wah, kenapa tidak bilang-bilang sama kita? Ya, soalnya kalian tidak tanya. Terus juga aku malas mencarinya. Apa lah, Cat Butler nih? Betul, betul, betul. Ya, sudah, Cat Butler. Kami mau minta peta harta karunnya. Iya, Cat Butler. Sebelum bajak laut itu mengambil harta karunnya. Iya, loh. Betul, betul, betul. Ya, sudah. Ini buat kalian. Wah, ternyata benar, teman-teman. Ini adalah peta kota Sakura. Terus di mana harta karunnya, Kak? Di sebelah mana? Iya, loh. Di mana, lah. Betul, betul, betul. Oh, iya, Toto, Yuta. Dimana? Peta ini menunjukkan kalau harta karunnya ada di belakang rumah sakit. Hah? Apa harta karunnya sakit, lah? Betul, betul, betul. Ternyata peta ini asli, Cat Butler. Terima kasih, Cat Butler. Eh, tapi jangan lupa ya. Kalau kalian menemukan harta karunnya, jangan lupa bagi-bagi ke aku. Sudah pasti, Cat Butler. Aku pasti akan membagikannya. Bagilah ke ayam goreng. Betul, betul, betul. Jangankan ayam goreng, Upin, Ipin. Apapun aku kasih. Ayo, teman-teman. Kita langsung saja mengambil harta karun. Semoga saja bajak lautnya belum sampai, ya, Kak. Aku benar-benar takut, nih. Tenang saja, Mio. Kita pasti akan sampai sebelum bajak laut itu. Oke lah, betul, betul, betul. Oh, sebentar lagi sampai, teman-teman. Ayo kita turun. Ayo, teman-teman, ikuti aku. Gak mana, Yuta? Betul, betul, betul. Sudah, ikut saja. Sepertinya ada di sini, teman-teman. Kalau di petanya menunjukkan bahwa harta karunnya ada di sini. Eh, lihat, teman-teman. Ada tandanya. Wah, tanda silang ini apa, ya? Jangan-jangan harta karunnya ada di bawah sini. Teman-teman, ayo kita gali tanda silang ini. Iya, Kak. Tanda ini benar-benar mencurigakan. Sepertinya harta karunnya ada di sini. Sudah pasti, lah, Mio. Betul, betul, betul. Sudah, teman-teman. Ayo kita gali sekarang. Ayo, Kak. Hah, sepertinya di dalamnya itu apa, ya, Mio? Yulah, penasaran, lah. Betul, betul, betul. Terus gali, teman-teman. Iya, Kak Yuta. Terus, ya. Semangat, Upin. Ipin, Baby Challenge. Yulah, Mio. Betul, betul, betul. Wah, akhirnya kita bisa mengeluarkan harta karun ini dari dalam tanah. Yulah, betul, betul, betul. Iya, Kak, akhirnya, ya. Ternyata isinya koin emas, teman-teman. Wah, kita kayak raya. Iya, Kak Yuta. Ayo, semuanya cepat. Kita sudah hampir dekat. Harta karunnya seharusnya ada dekat sini. Kalau menurut peta, kita harus menuju ke sana. Siap, bos. Ayo kita ke sana. Wah, itu sepertinya sudah ada harta karunnya. Tapi siapa yang mengambilnya? Bos, ternyata itu adalah anak-anak kecil itu, bos. Ah, kurang ajar. Kita keduluan. Eh, lihat, teman-teman. Sepertinya bajak laut sudah sampai. Kita harus pergi dari sini. Iya, Kak. Jangan biarkan bajak laut itu mengambil harta kita. Iya, Mio. Ayo cepat. Kita harus lapor polisi. Oh, baby jen takut sama bajak laut. Yutuh, kita kabur dari sini. Betul, betul, betul. Iya, teman-teman. Kita harus segera melaporkan ini ke polisi. Betul, Kak. Karena bajak laut tidak bisa dibiarkan. Huh, dasar anak-anak kecil itu. Mereka mendahului kita. Bagaimana sih? Kita sudah berhari-hari untuk mengambil harta karun ini. Tapi malah keduluan sama anak-anak itu. Oh, dasar anak-anak itu benar-benar mengacaukan rencana ini. Iya, bos. Terus bagaimana ini, bos? Bagaimana, bagaimana? Kita tidak boleh membiarkan anak-anak itu kabur begitu saja. Ayo semuanya. Kita langsung saja tangkap anak itu. Kita harus tunjukkan pada mereka. Siapa kita? Kita adalah bajak laut terseram dan terhebat di lautan lepas ini. Ayo cepat. Kita harus tangkap mereka. Siapa suruh mereka berurusan dengan para bajak laut seperti kita? Polisi, polisi, kami menemukan harta karun. Tapi sekarang kami dikejar oleh bajak laut. Bagaimana ini, polisi, Iyo? Iya, bagaimana ini, Kak? Ya sudah, tenang ya kalian semua ya. Kalian tenang saja. Karena para polisi pasti bisa mengatasi mereka ya. Tapi, Kak, masalahnya... Sudah, kalian tenang saja. Serahkan semuanya kepada polisi. Bagaimana kalau bisa tenang? Betul, betul, betul. Jumlahnya banyak lah. Iya, polisi, Iyo. Jumlahnya banyak sekali. Sepertinya para polisi di sini tidak akan bisa melawannya. Ya sudah, bagaimana kalau kita sembunyi saja, Yuta? Ya sudah, kalau gitu, kita harus beritahu polisi lain. Ayo, teman-teman. Iya, Kak. Kita harus mengajak mereka bersembunyi sebelum bajak laut itu datang. Iya, Mio. Kamu menghalangi saja. Kak Sakura, Kak Sakura. Ada apa, Yuta? Ayo, Kak Sakura. Kita harus bersembunyi dari sini. Bajak laut akan segera datang. Loh, loh, loh. Kenapa mereka tidak ada di sini? Perasaan tadi mereka lari ke sini. Di mana mereka? Ayo semuanya. Kita harus cari anak-anak itu. Siap, Bos. Sepertinya mereka sedang sembunyi, Bos. Kalau begitu, kita harus mencari persembunyian mereka. Wah, lihat semuanya. Ternyata di pelabuhan ini ada banyak sekali bebek-bebek. Walaupun kita tidak mendapatkan harta karun, tapi setidaknya kita bisa membawa pergi bebek-bebek ini. Dan menjual dengan harga mahal. Ayo semuanya. Langsung saja ambil bebek-bebeknya. Siap, Bos. Teman-teman, sepertinya bajak laut tadi sudah pergi. Syukurlah. Iya, Kak. Untung saja kita tidak ketahuan, ya, Kak. Oh, betul-betul. Iya, teman-teman. Syukurlah, ya. Untung kita tidak ketahuan. Iya, tapi seperti ada yang aneh. Iya, Kak. Aneh banget. Masa bajak laut itu pergi begitu saja sih? Wah, iya. Pasti ada sesuatu. Coba kita cek. Oh, iya, Yuta. Atau jangan-jangan. Ruangan bebek-bebek itu. Oh, iya. Ayo kita cek bebek-bebeknya. Wah, ternyata benar. Bebek-bebek itu sudah tidak ada di sini. Anda karun, Dapa. Bebek pun hilang. Betul-betul-betul. Oh, gimana ya cara mengalahkan bajak laut itu? Oh, iya. Kita harus menggunakan kapal polisi ini. Di kapal polisi ini ada banyak senjata. Pasti kita bisa mengalahkan bajak laut itu. Apalagi mereka sudah mengambil bebek-bebek kita. Ayo, teman-teman. Jangan biarkan mereka kabur. Kita akan menembak mereka dengan senjata kapal ini. Aku akan mengawasi mereka dari sini. Dimana ya mereka? Aku harus mencarinya. Harusnya kapal mereka ada dekat sini. Dimana ya? Tadi aku melihatnya kan berjalan di sana. Harusnya mereka ada di sana. Dimana ya? Oh, betul ternyata. Itu ada bebek-bebekannya. Aku harus bersiap-siap. Aku akan menembak kapal itu. Awas saja kau bajak laut. Aku akan mengendarai kapal ini. Lalu menyerang bajak laut itu. Lihat saja nanti. Akhirnya, kita mendapatkan bebek-bebek gemau ini. Tidak apa-apa. Kita tidak mendapatkan harta karun yang kita cari. Tapi kita mendapatkan banyak sekali bebek-bebek gemau yang bisa kita jual mahal nantinya. Oh, kita tetap menjadi kaya raya. Oh iya, semuanya. Kita harus langsung kabur saja sebelum para polisi itu mengejar kita. Lihat, bos. Ada bintang menuju ke sini. Ini mah bukan bintang. Yeay. Aku menembak para bajak laut itu tepat sasaran. Aku harus bilang nih sama teman-teman. Kalau aku sudah mengalahkan para bajak laut. Teman-teman, teman-teman. Yuta, gimana lah? Yuta, bagaimana? Aku sudah berhasil mengalahkan bajak laut. Bajak lautnya sudah tertembak. Ayo semuanya, kita tangkap para bajak lautnya. Itu mereka, teman-teman. Wah, syukurlah mereka sudah tumbang semua. Iya, betul, Kak. Untung saja bebek-bebek ini belum dibawa. Iya, Mio. Ya sudah, para bajak laut ini aku serahkan pada para polisi ya. Cepat tangkap mereka sebelum mereka terbangun. Terima kasih, Yuta, karena kamu sudah membantu pekerjaan polisi. Sama-sama, Kak Sakura. Tapi ini semua berkat kapal polisinya loh. Oh, senjatanya keren-keren. Oh iya, teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo, teman-teman. Selamat datang di Budi dan Selin. Kali ini kita main game Sakura School ya. Baby Jaline, Baby Jaline. Mio, kita kan sudah menggunakan baju serba putih nih. Kita mau ngapain ya? Eh, gimana sih, Kak Yuta? Masa gitu aja lupa. Kita kan pakai baju serba putih karena hari ini kita bertugas menjadi dokter. Oh iya, Mio. Aku lupa. Kita kan bertugas untuk menjaga rumah sakit di pelabuhan. Pasti Cat Butter sudah menunggu. Iya, Kak Yuta. Bukan cuma Cat Butter yang udah di sana. Pasti dokternya Buo juga udah sampai di sana. Iya, Mio. Eh, sebentar deh. Tapi Baby Jaline, kok Baby Jaline pakenya bukan baju warna putih? Oh, Baby Jaline nggak punya baju warna putih. Milip-milip aja warnanya. Eh, sudah. Tidak apa-apa, Baby Jaline. Sekarang kita langsung saja menuju ke rumah sakit. Wah, Kak Yuta. Mobilnya juga warna putih. Sama kayak baju kita. Haha, iya, Mio. Oh iya, Mio. Kamu udah lihat Upin dan Ipin belum? Aku dari tadi pagi belum lihat Upin sama Ipin. Iya, Kak. Mio juga belum lihat. Kira-kira mereka tuh sedang sakit atau sedang main di taman ya? Aku juga tidak tahu, Mio. Semoga saja mereka berdua baik-baik saja ya. Eh, Kak. Hati-hati dong. Eh, iya. Maaf, Mio. Maaf ya, aku tadi kepikiran Upin dan Ipin. Yaudah, Kak, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah sampai di rumah sakit yang ada di pelabuhan ini. Wah, lihat, Mio. Rumah sakitnya besar sekali. Iya, Kak. Warnanya merah dan putih. Warnanya seperti pakaian kita, Mio. Eh, lihat, Mio. Itu ada sebuah kren besar. Pasti digunakan untuk mengangkat barang yang ada di kapal. Iya, Kak, betul. Pasti barangnya besar-besar. Krennya aja udah besar. Iya, Mio. Aku jadi sangat penasaran dengan kren ini. Kira-kira tinggi kren ini ada berapa meter, ya, Mio? Wah, ada capitnya juga. Capitnya berwarna biru. Warna kesukaan aku. Wah, ternyata tinggi sekali, Mio. Kak Yuta, dengar tidak? Kira-kira berapa meter, Kak? Dengar, Mio. Sepertinya, oh, pokoknya tinggi sekali. Wah, rumah sakitnya sangat besar. Ada logo PMI-nya juga. Aku jadi penasaran, deh. Kira-kira mobil ambulannya kayak gimana, ya? Ayo, Mio. Ayo, Kak. Sepertinya ambulannya bagus sekali, deh, Kak. Eh, Mio, Mio. Sebentar, deh. Ayo kita ke sana aja, yuk. Sepertinya itu jauh lebih bagus. Wah, iya, Kak. Itu kapal besar merah putih. Sama seperti rumah sakitnya. Iya, Mio. Lihat dari atas sana. Seperti ada lampu-lampunya juga. Iya, Kak. Bagus sekali. Mio jadi penasaran, deh. Iya, Mio. Aku juga penasaran. Kita harus cari cara. Gimana caranya naik ke sana? Iya, Kak. Kita harus cari tahu jalannya. Oh, Baby Jelin juga penacayan. Eh, Mio, Baby Jelin. Kita lewat sini saja. Sepertinya tangga ini menghubungkan rumah sakit ini dengan kapal tadi. Wah, sepertinya benar, Kak. Kapalnya semakin dekat. Iya, Mio. Eh, tapi sepertinya bukan, Mio. Ternyata ini adalah tangga untuk naik ke lantai dua. Ya, berarti bukan, dong, Kak. Ya sudah, tidak apa-apa, Mio. Tapi lihat, deh. Dari sini kelihatan lampu-lampunya. Iya, Kak. Lebih kelihatan dekat. Tapi bagaimana caranya buat kita naik ke kapal itu? Hmm, gimana ya, Mio? Aku juga tidak tahu. Karena ternyata tangganya tidak menghubungkan ke kapal itu. Oh, terus gimana, dong, Kak? Hmm, ya sudah, deh. Aku mau terbang saja ke sana. Yeay, akhirnya aku sampai juga di kapal ini. Mio, Baby Jelin. Ayo terbang ke sini. Oh, Tata Yuta. Ini kapal apa? Yang walna melah. Oh, ini. Ini adalah logo PMI, Baby Jelin. Iya, Baby Jelin. Betul sekali. Oh, begitu ya. Iya, Baby Jelin. Yaudah, ayo kita lihat-lihat lagi, yuk. Aduh, susah banget naik ke atas. Gimana sih, Kak Yuta? Masa kayak gitu aja nggak bisa? Yaudah, tidak apa-apa, Mio. Aku mau terbang saja. Sepertinya aku penasaran. Kira-kira di atas sana ada apa ya? Mio juga penasaran, Kak. Kapal ini sangat bagus. Iya, Mio. Cobalah aku mau terbang. Wah, dari atas kelihatan tampak bagus. Semakin bagus kalau dilihat dari atas sini. Warnanya juga bagus. Selain itu sangat besar. Aku jadi tidak sabar untuk menjalankan misinya. Yaudah deh, aku mau turun ke situ. Ke lantai dua. Wah, bagus sekali. Aku benar-benar kagum, Mio. Iya, Kak Yuta. Emang kapalnya itu bagus sekali. Tapi kita tidak boleh kasihkan di atas sini. Soalnya kita sudah berjanji untuk menemui Cat Butler sama dokter Yabuo. Hah? Baby Jelin juga hampir lupa. Tuh kan, Baby Jelin aja lupa. Pasti Kak Yuta juga hampir lupa juga, kan? Oh, enggak, Kak, Mio. Kata siapa? Aku masih ingat. Masa sih? Mio nggak percaya. Tadi kan Kak Yuta kasihkan sendiri. Enggak, Kak, Mio. Aku ingat. Ya sudah, ayo kita menemui Cat Butler dan dokter Yabuo. Eh, sebentar, Mio. Ayo kita naik tangga ini. Seharusnya di sini ada helikopter, Mio. Iya, Kak. Tapi kok tidak ada apa-apanya, ya, Kak? Mungkin saja helikopternya sedang dipakai, Mio. Iya, Kak. Bisa jadi. Ya sudah, ayo kita turun. Ya sudah, Kak. Oh iya, kira-kira kita mau kemana lagi? Eh, lihat, Mio. Di sini ada ruangan kosong. Kira-kira ini tempat apaan, ya, Mio? Aku juga tidak tahu, Kak Yuta. Sepertinya kita salah ruangan, deh. Iya, Mio. Yaudah, deh. Ayo kita turun lagi aja. Ayo, Kak, cepat. Kita tidak boleh membuat Cat Butler dan dokter Yabuo menunggu. Iya, Mio. Sepertinya masuk di sini, deh, Mio. Wah, lihat, Mio. Ada ruang tunggu dan juga ada ruang TV-nya. Iya, Kak Yuta. Jadi kalau bosan menunggu, kita bisa nonton TV dulu. Iya, Mio. Tapi sepertinya sangat sepi, Mio. Lihat, deh. Di bagian pendaftaran saja tidak ada yang menjaga. Iya, ya, Kak Yuta. Mungkin karena rumah sakit ini masih baru. Iya, Mio. Eh, lihat di sana. Sepertinya ada Upin dan Ipin. Loh, Upin, Ipin. Upin, Ipin. Kak Sakura, Cat Butler, dokter Yabuo. Upin dan Ipin kenapa? Iya. Apa yang terjadi dengan Upin dan Ipin? Jadi gini, Yuta, Mio. Tadi kakak melihat kalau Upin dan Ipin ada di dekat Yumar. Dan mereka terlihat sedang sakit perut. Jadi kakak langsung saja membawa mereka ke rumah sakit ini. Oh, jadi mereka berdua sakit perut, ya, Kak? Iya, benar, Yuta. Mungkin karena makan sembarangan. Emangnya Upin dan Ipin habis makan apa? Kok bisa jadi sakit perut? Iya, Kak Yuta. Padahal kan kalau makan jajanan di Yumar, aman-aman saja biasanya. Upin, Ipin, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kalian habis makan apa? Macam ini lah, Yuta. Kita orang sakit karena makan nasi kepal lah. Betul, betul, betul. Nasi kepal? Nasi kepal seperti apa? Oh, oh, lah, Yuta. Nasi kepalnya itu tidak dijual oleh penjual kota Sakura lah. Betul, betul, betul. Tak pernah nampak saja lah. Jadi maksudnya kalian membeli nasi kepal itu kepada penjual asing? Oh, oh, lah, Mio. Sebab kita orang lapar lah. Betul, betul, betul. Ya sudah, Upin, Ipin. Kalian disirat saja dulu. Oh, oh, lah, Yuta. Oh, iya, Kate Butler, Kate Butler. Memangnya ada apa? Kenapa kalian mau manggil kita ke sini? Iya, betul, kata Kak Yuta. Aku penasaran. Kenapa kita bisa dipanggil ke sini? Oh, iya. Kenapa, Kate Butler? Oh, jadi begini teman-teman, Yuta, Mio, Baby Jeline, kami sangat membutuhkan bantuan kalian karena rumah sakit ini baru saja dibangun. Jadi kami membutuhkan bantuan untuk operasional rumah sakit ini. Kalian mau membantu tidak? Wah, begitu. Pantas saja di ruang pendaftaran tadi tidak ada orang. Kalau begitu, aku mau deh membantu. Iya, Kate Butler. Aku juga mau membantu. Oh, Baby Jeline juga mau membantu. Eh, tapi karena ada kasus keracunan makanan baru-baru ini, jadi tugas kalian bertambah. Kalian ditugaskan juga untuk berkeliling kota Sakura dan menemukan orang yang sedang sakit perut di jalanan kota. Terus, kalau sudah ketemu, langsung dibawa ke rumah sakit ini, Kate Butler? Ya, betul sekali. Sangat betul, Yuta. Jadi bawa ke sini untuk mendapatkan pertolongan. Wah, oke, Kate Butler. Kami akan menjalankan misinya. Iya, Kate Butler. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang sakit perut. Hah, Mio? Baby Jeline juga? Ya sudah, kalau begitu, mohon bantuannya ya. Oke, Kate Butler. Ya sudah, teman-teman. Ayo kita langsung saja berkeliling kota Sakura. Ayo, Kak Yuta. Kita harus semangat untuk menyelamatkan orang-orang yang sakit perut. Ya sudah. Ayo, Mio. Baby Jeline. Kita harus pergi dari sini. Terima kasih ya, Kak Sakura. Kate Butler. Dr. Yabuho. Titip Upin dan Ipin ya. Ayo, teman-teman. Kate Butler. Dr. Yabuho. Titip Upin dan Ipin ya. Tenang saja, Yuta. Mio. Upin dan Ipin akan aman di sini. Ya sudah, teman-teman. Ayo kita langsung pergi saja. Ayo, Kak. Eh, sebentar-sebentar, Mio. Aku penasaran. Ruangan itu adalah ruangan apa ya? Dari tadi sebenarnya aku penasaran, Mio. Emangnya ruangan apa sih, Kak? Oh, ruangan IGU. Wah, ternyata ini sepertinya adalah ruangan untuk pasien yang dirawat dengan intensif. Iya, Kak Yuta. Sepertinya ini juga ruangan punya Kate Butler sama Dr. Yabuho. Iya, Mio. Sepertinya begitu. Huh? Sangat keren ruangannya. Iya, Baby Jaline. Sangat keren ya rumah sakit ini. Lah, Yuta. Kenapa kalian balik lagi? Tidak apa-apa, Kate Butler. Ya sudah, teman-teman. Ayo kita lanjutkan misinya. Iya, Kak Yuta. Kita harus bergegas untuk melaksanakan tugas kita. Oh, iya. Toto Yuta. Toto Mio. Ya sudah. Kira-kira kita membawa pasiennya naik apa ya? Naik apa ya? Naik mobil yang tadi, Kak? Gak bisa, Mio. Mobil kita terlalu kecil. Ya sudah. Bagaimana kalau kita naik ambulan saja? Wah, ide bagus, Kak Yuta. Ambulannya kan ada Wiu-Wiunya. Uh, Wiu-Wiu-Wiu. Hahaha, aduh-aduh saja, Kak Mio. Maksudnya suara sirina ambulan ya? Iya, Kak Yuta. Kan emang suaranya Wiu-Wiu-Wiu. Loh, tapi bukannya liu-liu-liu ya? Wiu-Wiu-Wiu yang benar. Ya sudah deh. Yang penting kan kita naik ambulan. Ayo, teman-teman. Kita harus cepat. Hmm, Kak Cik naik ambulan. Ya sudah, teman-teman. Kalian sudah siap? Sudah, Kak Yuta. Sudah, Kak Yuta. Oke, teman-teman. Sekarang kita menuju ke kantor polisi koban ya. Siapa tahu polisi Ken dan polisi Iyo mau membantu kita. Iya, Kak. Pasti mereka akan membantu kita. Iya, Mio. Jadinya misi kita bisa selesai lebih cepat. Iya, Kak. Wah, akhirnya kita sampai juga, Kak. Iya, Mio. Sepertinya itu ada polisi Iyo. Polisi Iyo, polisi Iyo. Kamu sedang apa di sini? Loh, loh. Sepertinya kamu sedang kesakitan ya? Iya, Yuta. Ini perut aku sakit. Loh, polisi Iyo perutnya juga sakit ya? Polisi Iyo abis makan nasi kepal ya? Iya, Yuta. Mio, tadi aku abis makan nasi kepal yang beli di dekat Yumert. Lagi-lagi nasi kepal? Ya sudah, kalau begitu polisi Iyo ayo naik ke ambulan. Iya, polisi Iyo. Polisi Iyo harus dibawa ke rumah sakit. Tapi sebelum itu, tolong cek kondisi polisi Iyo dulu, Yuta. Oke, siap, polisi Iyo. Polisi Iyo, polisi Iyo. Polisi Iyo, polisi Iyo. Lah, kamu juga sakit perut, polisi Iyo. Aduh, perutku sakit sekali, Yuta. Sangat sakit. Bagaimana ini, Yuta? Aduh. Pasti polisi Iyo abis makan nasi kepal di dekat Yumert ya? Aduh, iya. Kok kamu tahu? Polisi Iyo dan polisi Iyo sedang keracunan nasi kepal. Iya, polisi Iyo. Kamu sedang keracunan nasi kepal yang kamu beli dekat Yumert. Ya sudah, ayo polisi Iyo. Ayo kita naik ke ambulan. Iya, polisi Iyo. Betul kata Mio. Kamu dan polisi Iyo harus dibawa ke rumah sakit. Kita langsung saja naik ambulan. Aduh, ya sudah kalau begitu. Aduh. Ya sudah, Mio. Ayo kita langsung saja bawa polisi Iyo ke ambulan. Oke, kak Yuta. Ayo polisi Iyo. Ayo kita naik ambulan. Aduh, tunggu. Aku ketinggalan. Kak Yuta, kak Yuta. Polisi Iyo ketinggalan, tahu? Oh iya, Mio. Aduh, maaf ya polisi Iyo. Ayo kita langsung saja masuk ke ambulan. Oh, gimana sih kak Yuta? Oh, maaf Mio. Oh iya, bagaimana kalau kita langsung saja cek kondisi di sekitar Yumert? Iya kak Yuta. Siapa tahu di situ ada juga yang sakit perut. Betul Mio. Ayo kita langsung cek saja. Iya kak Yuta. Jangan sampai salah jalan ya. Oke Mio. Ini kita sudah sampai. Kak Yuta, kak Yuta. Lihat deh. Di depan Yumert ada banyak sekali orang. Iya Mio. Mereka sedang kenapa? Loh, kalian semua sedang kenapa di sini? Aduh, semua yang ada di sini sakit perut. Iya, semuanya sakit perut. Aduh. Loh, kenapa banyak sekali yang sakit perut? Iya Mio. Sepertinya anak-anak sekolah itu juga sedang sakit perut. Bagaimana ini Mio? Tuh, sakit puyut. Kajian cekai, tata Yuta. Yaudah kak Yuta, kita harus cari tahu kenapa mereka bisa sakit perut. Iya Mio. Eh, eh, kalian semua kenapa bisa sakit perut begini? Kami sakit perut karena makan nasi kepal yang ada di sini tadi. Nasi kepal lagi, nasi kepal lagi. Kalian lihat orangnya tidak? Tadi penjualnya ada di sini. Tapi dia sudah pergi dan menghilang. Aduh. Ya sudah, kalau begitu kita semua harus ke rumah sakit sekarang. Kalian semua ayo naik ke ambulan. Ayo semuanya, kita langsung saja naik ke ambulan. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Bertahan teman-teman, kalian harus bertahan ya. Ayo kita langsung saja ke rumah sakit sekarang. Iya kak Yuta, kasihan mereka. Mereka perlu mendapatkan perawatan. Iya Mio, ya sudah. Ayo semuanya, naik ke ambulan. Wah, sangat penuh sekali ambulannya kak. Tidak apa-apa Mio, kamu harus bersabar ya. Yang penting kita bisa membawa pasien-pasien ini ke rumah sakit. Wah, akhirnya kita sampai juga Mio. Iya kak, akhirnya kita bisa membawa pasien-pasien ini ke rumah sakit. Ayo cepat, kita harus cepat membawa mereka masuk kak Yuta. Iya Mio, ayo semuanya. Kita harus turun dari ambulan. Kita harus cepat masuk ke dalam rumah sakit. Karena sepertinya kondisi kalian sudah tidak memungkinkan. Kalian sudah sangat sakit perut. Eh, sakit sekali. Aduh. Ke arah sini teman-teman. Astaga, ternyata banyak sekali yang mengalami keracunan nasi kepal. Iya Kate Butler, lumayan banyak. Bahkan ada beberapa anak sekolah yang menjadi korban juga. Eh, aduh. Kasian sekali mereka. Pasti mereka tidak menyangka bahwa mereka akan keracunan oleh nasi kepal. Iya Kate Butler, pasti mereka tidak menyangka ya. Lala, itu siapa yang sedang duduk di situ? Nah, polisi Ken, kamu kenapa duduk di sini? Aduh, perutku sakit sekali Kate Butler. Aku tidak bisa berjaga di kantor polisi lagi. Aduh, perutku sakit. Aduh, bagaimana nih? Sebentar ya polisi Ken. Dokter Yabuo, dokter Yabuo. Kamu harus segera memeriksa keadaan mereka. Oke siap Kate Butler, aku akan meriksa mereka. Eh, ya sudah. Kalau begitu, polisi Yabuo, kamu harus ikut aku. Kamu akan diperiksa terlebih dahulu. Ayo dokter Yabuo. Siap Kate Butler. Aduh, sakit. Eh, sabar polisi Yabuo. Aku akan membuatkan ramuan untuk menghilangkan racunnya ya. Iya, Kate Butler. Baiklah, aku akan periksa keadaan polisi Yabuo. Eh, sepertinya kita sangat membutuhkan banyak sekali obat penawar racunnya untuk menyembuhkan sakit perut mereka. Iya, Kate Butler. Ini racunnya sangat berbahaya. Bagaimana ini, Kate Butler? Eh, pokoknya kita harus berusaha semaksimal mungkin, dokter Yabuo. Baik, siap Kate Butler. Aduh, sakit sekali. Apakah aku bisa sembuh, Kate Butler? Eh, tenang saja, polisi Yabuo. Kalian semua pasti bisa sembuh. Eh, Mio, Mio. Kita tidak boleh diam saja. Ayo kita tanyakan kepada Kate Butler dan dokter Yabuo. Gimana keadaan mereka? Iya, Kak Yuta. Aku juga penasaran dengan keadaan polisi Yabuo. Iya, Mio. Semoga saja polisi Yabuo baik-baik saja ya. Apa tidak apa-apa masuk ke dalam ruangan itu, Kak Yuta? Tidak apa-apa, Mio. Yang penting jangan berisik. Loh, dokter Yabuo, Kate Butler, kalian sedang apa? Bagaimana keadaan polisi Yabuo? Begini, Yuta. Aku sedang berusaha untuk membuat obat penawar racunnya. Tapi, sepertinya bahannya ada yang kurang. Jadi, aku mau minta tolong padamu untuk membelikan bahan di humat. Iya, Yuta. Kami minta tolong ya. Dengan senang hati, Kate Butler. Dokter Yabuo. Iya, Kate Butler. Dokter Yabuo. Kami dengan senang hati untuk membantu membelikan bahannya. Terima kasih, Yuta. Sama-sama, Kate Butler. Semoga saja pasiennya cepat sembuh ya. Ayo, Mio. Baby Jelin. Ayo, Kak Yuta. Kita langsung saja pergi ke humat. Ayo, Mio. Baby Jelin. Kita langsung saja beli bahan-bahannya di humat. Acik, pergi ke humat. Baby Jelin mau beli banyak permen. Aduh, maaf ya, Baby Jelin. Tapi, uangnya tidak cukup. Karena, uangnya hanya cukup untuk membeli bahan saja. Betul, Baby Jelin. Kita beli permennya besok lagi saja. Yang penting kita beli bahan-bahannya dulu. Iya, Baby Jelin. Soalnya, bahan untuk obat penawar lebih penting daripada beli permen. Sudah, ayo, teman-teman. Langsung saja kita masuk ke dalam. Sudah, ayo, Kak, cepat, Kak. Halo, Kak Mami. Kak Mami, Kak Mami. Apakah di sini masih ada stok jus jambu, susu, sama wortel? Tentu ada dong, Yuta. Langsung saja ambil sendiri ya. Itu ada di belakang sana, di dalam kulkas ya. Oke, siap, Kak Mami. Aku langsung ambil sendiri ya. Ayo, Mio. Ayo, Kak Yuta. Kita harus cepat. Emangnya buat apa, Yuta, Mio? Jadi gini, Kak Mami. Ini adalah bahan-bahan untuk obat penawar. Obat penawar? Emang obat penawar apa? Nanti aku ceritakan, Kak Mami. Kita sedang terburu-buru. Oh, ini, Mio. Sepertinya ada di dalam sini. Iya, Kak Yuta. Sepertinya betul itu. Kita langsung saja ambil yang banyak. Iya, Mio. Sepertinya obat penawarnya juga butuh banyak. Jadi kita butuh bahan-bahan yang banyak. Oh, iya. Butuh banyak, Kakai. Nah, sudah cukup segini. Mio, Baby Challenge, ayo kita langsung bayar saja. Kak Mami, Kak Mami. Ini belanjaannya. Banyak sekali, Yuta. Totalnya 2 juta. Oke, terima kasih, Kak Mami. Nanti aku ceritakan lagi, Kak Mami. Sudah, Mio. Ayo cepat. Kita harus segera ke rumah sakit. Iya, Kak Yuta. Oh, iya, Mio. Kira-kira kenapa ya? Cat Butter hanya membutuhkan bahan-bahan ini saja. Iya, Kak Yuta. Kenapa bahannya cuma tiga ya untuk ramuannya? Tidak tahu, Mio. Hanya jus jambu, wortel, sama susu. Ya, udahlah, Kak Yuta. Tidak apa-apa. Yang penting bisa dijadikan obat penawar. Iya, Mio. Ya, sudah. Ayo kita masuk. Cat Butler, Cat Butler. Oh, hai, Yuta. Kalian sudah sampai rupanya. Iya, Cat Butler. Gimana keadaan polisi Iyo? Keadaan polisi Iyo sudah lumayan membaik. Dan obat penawarnya juga berhasil. Wah, begitu, dokter Ya Buo. Iya, Yuta. Semuanya berjalan dengan lancar. Wah, syukurlah kalau begitu. Eh, ya sudah, Yuta. Bagaimana dengan pesananku tadi? Oh, iya. Ini Cat Butler pesanannya. Eh, syukurlah kalau begitu. Jadi aku bisa membuat banyak sekali obat penawar. Karena pasiennya juga cukup banyak, Yuta. Ya sudah, kalian berdua tunggu di luar, ya. Kalian bisa menemani Upin sama Ipin. Oke, Cat Butler. Gimana keadaan polisi Iyo? Keadaannya mulai membaik. Ya sudah, kita temani Upin dan Ipin dulu, yuk. Oke, Kak Yuta. Upin, Ipin. Kalian setelah ini tidak boleh makan sembarangan, ya. Iya, Upin. Ipin, kalian tidak boleh jajan sembarangan. Oh, lah. Takkan jajan sembarangan lagi, lah. Betul, betul, betul. Untung saja obat penawar. Oh, oh, lah, Yuta. Betul, kata Yuta sama Mio, Upin, Ipin. Iya, lah, Kak Sakura. Betul, betul, betul. Eh, Baby Celin juga tidak mau jajan sembarangan. Nanti, payutnya bisa cakit, ya, Upin sama Ipin. Bagus, Baby Celin. Ya sudah, terima kasih, ya, teman-teman, sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo, teman-teman. Selamat datang di Budi dan Selin. Kali ini kita main game Sakura School, ya. Wah, senangnya bisa liburan begini. Bisa istirahat sambil berjemur di pantai. Semua polisi di kota Sakura sedang mengadakan pesta di sini. Wah, seru sekali. Huh, anginnya sepoi-sepoi begini. Aku jadi mengantuk. Huh, tapi melihat mereka bersenang-senang, aku jadi ingin ikutan. Karena akhirnya, polisi kota Sakura bisa beristirahat. Karena kan biasanya selalu sibuk karena banyak penjahat yang menyerang kota Sakura. Sangat damai sekali suasananya. Aku sangat menikmati nyanyian-nyanyian mereka. Selamat datang di Sakura. School Simulator, game yang tak bisa diremehkan. Namun mengapa begitu banyak yang merendahkan? Wah, suara mereka bagus sekali. Uh, untung saja. Markas pelabuhan sudah kami pinjamkan kepada para pemadam kebakaran. Jadi, urusan keamanan kota Sakura sudah diserahkan oleh pemadam kebakaran, deh. Jadi, para polisi tidak perlu khawatir tentang keamanan kota Sakura. Jadi, bisa berlibur, deh. Uh, senangnya. Nyaman sekali rebahan di sini. Soalnya, udah lama gak rebahan. Hehehe. Eh, teman-teman. Ayo kita ke pantai sekarang. Kak Sakura kan menyuruh kita ke sana. Iya, Kak. Tapi kenapa harus ganti warna mobilnya jadi merah? Iya, Mio. Tapi aku juga tidak tahu. Soalnya, aku cuma disuruh ke Sakura. Kalau gitu, ya, Kak. Yaudah deh, kita temuin ke Sakura dulu. Ya sudah. Ayo, teman-teman. Eh, lihat, teman-teman. Markas polisinya sudah berubah menjadi warna merah. Wah, iya, Kak. Atau jangan-jangan kita disuruh ganti warna merah karena markasnya sudah berubah? Wah, iya, Mio. Kita kan pakaiannya berwarna merah. Mobil kita juga warna merah. Pasti karena kantor polisinya berubah jadi merah. Iya, Kak. Eh, lihat, Mio. Ini kenapa banyak tenda. Lihat, deh. Itu ada Kak Sakura. Kita langsung tanya aja ke Kak Sakura. Kak Sakura, Kak Sakura. Iya, ada apa, Yuta? Kak Sakura ternyata sedang berlibur, ya? Para polisi koban juga sedang berlibur di sini. Kak Sakura manggil kita untuk apa? Jangan-jangan, Kak Sakura mengajak kita berlibur juga, ya? Iya, betul-betul-betul. Bukan begitu. Kalau ini mah acara untuk polisi aja. Jadi kakak meminta tolong ke kalian untuk membantu para pemadam kebakaran. Soalnya sekarang ini giliran mereka untuk menjaga keamanan kota Sakura. Oh, jadi kita semua ditugaskan untuk membantu pemadam kebakaran, ya, Kak Sakura? Iya, betul sekali, Yuta. Wah, pantas saja. Markas pelabuhan ini jadi markas pelabuhan pemadam kebakaran. Warnanya jadi merah semua. Iya, betul, Kak Yuta. Warnanya jadi merah semua sesuai dengan pemadam kebakaran. Ya sudah, Kak Sakura. Kami mau membantu pemadam kebakaran. Kami kan belum pernah jadi pemadam kebakaran. Iya, betul-betul, betul-betul. Wah, terima kasih, Yuta dan lainnya. Sama-sama, Kak Sakura. Ya sudah, ayo, teman-teman. Kita langsung saja ke markas pemadam. Ya sudah, Kak. Ayo, Kak. Aku juga penasaran. Oh, betul-betul, betul-betul. Oh, Baby Jail juga penasaran. Akhirnya kita sampai juga, teman-teman. Wah, lihat deh. Semuanya jadi serba merah dan warna kuning. Ini benar-benar menjadi pelabuhan pemadam kebakaran. Iya, Kak Yuta. Paman pemadam, paman pemadam. Halo, ada apa, Yuta? Kami semua di sini disuruh oleh Kak Sakura untuk membantu para pemadam kebakaran. Betul, paman. Kami semua disuruh untuk membantu menjaga keamanan kota Sakura. Oh, jadi rupanya kalian. Ya sudah, kalian semua langsung masuk saja dan pakai topi pemadam kebakaran. Oke, siap, paman. Ayo, teman-teman. Ayo, Kak Yuta. Aku juga sudah tidak sabar menggunakan topinya. Ayo, Mio. Aku juga sudah tidak sabar, nih. Yuta, Mio, tunggu, loh. Betul-betul-betul. Tapi yang membantu hanya boleh dua orang saja. Hah? Dua orang, paman. Iya, Yuta. Kamu pilih satu, temanmu, ya. Ya, yaudah, deh. Kalau begitu, aku pilih Mio karena bajunya sudah sesuai dengan pemadam kebakaran. Ayo, Mio. Yaudah, deh. Ayo, Kak. Maaf ya, teman-teman. Yaudah lah, nggak apa-apa, Mio. Emang peraturannya begitu? Eh, paman, paman. Kami di sini untuk mengambil topi pemadam. Oke, silakan masuk. Terima kasih, paman. Yeay, akhirnya kita sudah selesai mengambil topi pemadam kebakaran, Mio. Iya, Kak Yuta. Kita sudah siap menjadi pemadam kebakaran. Paman, paman, kami sudah siap membantu. Wah, kalau begitu, kalian langsung saja patroli menggunakan mobil pemadam. Wah, mobil pemadam? Oke, siap. Oke, siap, paman. Kami bersedia memastikan keamanan kota Sakura. Betul, Mio. Yaudah, ayo, Mio. Kita langsung saja berangkat patroli. Ayo, Kak. Tapi kita butuh satu orang lagi untuk menemani kita naik mobil pemadam kebakaran. Yaudah, teman-teman. Di antara kalian, siapa yang mau ikut? Alah, jika cuma satu orang, Baby Cilinacu lah. Betul, betul, betul. Oh, Yaudah, Acik. Baby Cilinacu mau ikut Tayyuta. Ya sudah, kalau begitu. Kalian tidak apa-apa, kan, Upin? Ipin? Takpulah. Kita orang nak ikut pesta lah dengan Kak Sakura. Betul, betul, betul. Ya sudah, ayo, teman-teman. Kita harus segera berpatroli. Kita harus pastikan kota Sakura aman dari serangan musuh. Betul, Kak. Apalagi serangan monster yang menyebabkan kebakaran. Iya, Mio. Makanya kita harus menjaga keamanan. Iya, Kayyuta. Jangan sampai ada penjahat di kota Sakura. Huh? Acik. Eh, Ipin, Ipin. Ayolah kita berpesta. Ayolah. Betul, betul, betul. Sepertinya asik je lah. Kira-kira dalam pesta itu ada yang goreng, tidak ya? Pasti ada lah. Wow, betul, betul, betul. Oh, tak sabar lah. Ayo kita langsung ke sana. Ayolah, Upin. Betul, betul, betul. Kak Sakura, Kak Sakura. Oh, lah. Kak Sakura, Kak Sakura. Kita harus cepat lah, Ipin. Loh, kalian kok ada di sini? Bukannya kalian ikut bersama Yuta dan Mio, ya? Oh, lah. Tak jati lah, Kak Sakura. Karena mobil pemadamnya hanya muat tiga orang. Betul, betul, betul. Oh, gitu. Yaudah, kalian ikut pesta aja. Oh, asiknya. Kita berpesta lah. Betul, betul, betul. Jom, Ipin. Kita tengok bakar ayam itu. Betul, betul, betul. Oh, jika kipas kecil macam itu, tak matang-matang lah ayamnya. Oh, lah. Betul, betul, betul. Apa lah, Kak Magini? Matang, kok. Tenang aja. Kalian tinggal tunggu aja ayamnya matang. Lama sangat lah. Betul, betul, betul. Ya mau gimana lagi? Emang caranya gini? Cari cara lain lah, Kak. Oh, lah. Betul, betul, betul. Macam inilah ya betul. Cepat matang lah ayamnya. Betul, betul, betul. Eh, eh. Kipasnya besar sekali, Ipin. Wah, kalau gini bisa cepat matang. Yulah. Betul, betul, betul. Wah, apinya semakin besar. Jadi, gimana ini, Ipin? Walau, macam mana lah ini, Ipin? Tak tahu je lah. Macam mana nih? Bisa gosong lah ayam tuh. Aduh, gimana dong ini, Ipin, Ipin? Siapa ini yang ribut-ribut? Kenapa sih aku lagi istirahat, tapi ada yang ribut? Kira-kira siapa nih yang bikin keributan di tempat aku beristirahat? Eh, berani-beraninya mereka berpesta di dekat sini. Aku akan beri mereka pelajaran. Eh, baiklah. Aku akan membakar pesta mereka ini. Lalu menggunakan kekuatan kaki lavaku. Karena mereka sudah berani-beraninya mengganggu istirahatku. Eh, lihat ini. Rasakan ini. Rasakan. Kalian tinggal rasakan bagaimana panasnya kaki lavaku. Sekarang kalian tinggal menunggu saja bagaimana tetesan lavaku akan membakar seluruh pesta ini. Eh, apalah tuh? Ada monster lah. Betul-betul-betul. Aduh, bagaimana ini? Kenapa ada monster? Ampun lah. Betul-betul-betul. Ampunyi kami lah. Tolong. 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 Haha, itulah akibat. Karena kalian sudah berani mengganggu istirahatku. Aduh, panas sekali. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Hah, kenapa ada monster di sini? Wah, jangan-jangan ini semua adalah ulam monster itu. Mio, Baby Challenge. Sepertinya kota Sakura manaman saja. Iya, Kak Yuta. Kita kan sudah berkeliling tadi. Eh, Mio, Mio. Lihat ke sana. Terang sekali. Apa yang terjadi di pantai sana? Sepertinya mereka sedang menyalakan kembang api, Mio. Wah, kembang api? Pasti seru sekali. Aku jadi ingin ikutan deh. Eh, Mio, Mio. Sepertinya bukan kembang api deh. Tapi terjadi kebakaran. Hah? Kebakaran? Kebakaran apa, Kak? Sudah, Mio. Cepat. Kita harus segera memadamkan api kebakaran itu. Wah, iya, Kak. Udah kelihatan dari sini. Tapi kenapa bisa terjadi kebakaran? Lihat, Mio. Di situ ada monster, Mio. Sepertinya ini adalah ula monster itu. Wah, iya, Kak. Monsternya besar sekali. Semuanya penuh api. Tenang saja, Mio. Kita kan bawa mobil pemadam. Pasti kita akan memadamkan api kebakaran itu. Tapi apinya besar sekali, Kak. Tenang saja, Mio. Kita pasti bisa. Ayo, Mio. Aku akan bersiap dari atas sini. Oke, Kak Yuta. Mio, Baby Jelin. Segera tembakan air ke arah monster dan kebakaran itu. Oke, siap, Kak Yuta. Coyang. Terus serang, Baby Jelin. Mio. Kekuatan air sekecil itu tidak akan mempan padaku. Lihat ini. Aku akan membuat kekuatan lain. Lihat. Ini adalah kekuatan dinding pasir. Sekarang apa yang kalian lakukan? Sudahlah, kalian menyerah saja. Karena seluruh festa ini sudah terbakar. Siapa suruh mereka mengganggu aku? Tidak akan ada yang bisa menghentikanku kali ini. Aduh, gimana nih, Mio? Ternyata monster itu punya dua kekuatan. Kekuatan api dan juga pasir. Kalau begini, airnya tidak akan tembus, Kak. Aduh, gimana nih, Mio? Kita harus cari cara lain. Kita harus pergi dulu dari sini. Iya, Kak. Kita harus pergi dulu dari sini. Sepertinya monster itu sangat berbahaya. Betul, Mio. Sepertinya kita bisa mengalahkannya kalau menggunakan kapal pemadam kebakaran. Oke, iya. Kapal pemadam. Ya sudah, ayo kita langsung ambil saja kapal pemadamnya. Aduh, malah nabrak pohon lagi. Kak Yuta, kamu harus berhati-hati. Iya, deh, Mio. Iya. Ayo, Mio, Baby Jelin. Akhirnya kita sampai juga. Paman, Paman. Para polisi di pantai sedang diserang monster. Iya, Paman. Betul, kata Kak Yuta. Sepertinya kita membutuhkan kapal pemadam untuk melawan monster itu. Ya sudah, kalau begitu, kalian berdua boleh menggunakan kapal pemadam kebakaran. Tapi dengan syarat, kalian harus menyelamatkan mereka. Oke, siap. Kami akan menyelamatkan mereka, Paman. Iya, Paman. Serahkan pada kami. Oke, aku percaya pada kalian. Ayo, Mio, Baby Jelin. Kita langsung saja naik ke kapal pemadam. Oke, siap, Kak Yuta. Terima kasih, Paman. Sudah mengizinkan kami minjam kapal itu. Sama-sama, Yuta. Hati-hati. Ya sudah, ayo, Mio, Baby Jelin. Kita harus cepat. Iya, Kak. Kita harus segera mengalahkan monster itu demi menyelamatkan Kak Sakura dan lainnya. Iya, Mio, Baby Jelin. Kita harus menyelamatkan mereka. Oh, iya. Baby Jelin mau menyelamatkan Kak Sakura. Ayo, teman-teman. Cepat. Iya, Kak. Tunggu. Kalian sudah siap? Siap, Kak Yuta. Oh, siap, Tata Yuta. Ya sudah. Ayo kita langsung saja menuju ke Sakura. Loh, kenapa jalannya lama sekali sih, Kak? Iya, Mio. Ini karena ukurannya besar sekali. Oh, gitu ya, Kak? Iya, Mio. Karena ini sepertinya sudah kecepatan maksimal. Ya sudah deh, Kak. Eh, lihat deh, Kak. Monsternya sudah kelihatan dari sini. Iya, Mio. Sudah kelihatan. Itu monsternya. Semoga saja mereka baik-baik saja, ya. Iya, Kak. Sepertinya kita harus cepat. Karena apinya semakin besar. Iya, Mio. Ini kita sudah mau sampai, kok. Wah, kapalnya semakin mendekat. Aku jadi deg-degan nih. Semoga saja kita bisa mengalahkan monsternya, Mio. Aduh, panas. Panas sekali. Yuta kemana sih? Kenapa Yuta tidak datang-datang ke sini? Aduh, panas sekali. Tolong. Semoga Yuta cepat sampai. Wah, itu sepertinya sudah ada kapal pemadam. Semoga saja Yuta berhasil mengalahkan monster itu. Panas. Panas. Betul, betul, betul. Panas. Oh, panas sekali. Teman-teman, tenang. Sepertinya Yuta dan kawan-kawan sudah datang. Loh, ada apa itu? Duh, sepertinya ada sesuatu yang datang. Eh, ternyata cuma kapal. Kalau kapal segini sih, tidak akan berpengaruh dengan kekuatanku. Apalagi sepertinya kekuatan airnya sangat kecil. Tidak akan bisa melukaiku. Hei monster, enak saja kamu meremehkan kita. Semburan air dari kapal ini lebih besar dari yang tadi. Tapi sebesar apapun, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kata siapa? Lihat saja ini. Teman-teman, sekarang semburkan air ke arah monster. Siapa Yuta? Semburan macam apa ini? Kenapa semburan air ini terlalu keras? Ah, sakit. Semburan air ini, wah, ah, sakit sekali. Tolong, berhenti menyemburnya. Rasakan itu monster. Jangan pernah remehkan kami. Ah, tolong. Ampun, ampun. Aduh, gimana ini? Semua api yang membakar pesta sudah padam. Ah, ah, tolong. Tolong. Bagaimana ini? Aku sudah tidak punya lava lagi. Ah, berani-beraninya kau bocah. Cepat turun, lawan aku. Oke, aku tidak takut. Ah, kalau tidak takut, cepat turun sekarang dan lawan aku. Eh, sudah. Aku berani. Tapi, kak. Kakak benar-benar berani melawan monster itu. Berani, Mio. Tenang saja. Wah, sepertinya Yuta berhasil memadamkan api. Teman-teman, semuanya. Ayo kita kabur dari monster itu. Kita harus berlindung. Iya, Sakura. Tapi, bagaimana dengan Yuta? Oh, oh. Macam mana lah dengan monster itu? Betul, betul, betul. Kita percayakan pada Yuta. Pasti Yuta bisa mengalahkannya. Ayo semuanya. Kita harus bersembunyi. Ayo cepat. Kita harus bersembunyi. Sebelum monster itu menghadap ke sini. Ya sudah lah, jika macam itu. Betul, betul, betul. Tenang saja, Upin. Ipin, Yuta, dan Mio pasti bisa mengalahkannya. Oke lah, Kak Sakura. Betul, betul, betul. Wah, Mio, Mio. Lihat. Semua api sudah padam. Kekuatan raksasa itu sudah berkurang. Lihat deh. Kak Sakura dan lainnya juga sudah berlindung. Jadi, kita bisa melawan monster itu dengan maksimal. Iya, Kak. Kita jadi tidak perlu khawatir dengan keamanan Kak Sakura dan lainnya. Ya sudah, Ayo, Mio. Kita langsung saja serang monster itu. Oke, Kak Yuta. Hei, monster. Sini. Lawan aku. Hah, berani-berani ya, kau ya. Ah, ah. Tolong. Ampun. Hahaha, kena kau. Turun kau. Jangan terbang begitu. Hadapi aku sekarang. Allah, orang kamu saja sudah lemah begitu. Kau tersebut, aku lemah. Ah, ah. Huh, ternyata monster itu tidak kekuat-kuatnya. Dia cuma kuat kalau ada kekuatan lavanya saja. Kalau tidak ada, sangat lemah. Lihat ini. Oh, loh, tubuhnya terpisah. Wah, nyeramkan sekali. Lihat itu. Wah, kenapa ada kaki kecilnya? Hei, anak kecil. Ayo sini, lawan aku. Kita adu tinju kalau berani. Huh, tidak mau. Masa aku kecil begini harus melawan raksasa? Dasar monster aneh. Nih, terima tembakanku. Ah, tidak. Ah, tidak. Ah, curang. Kamu menggunakan penjahatan, anak kecil. Justru ini adalah pertarungan yang adil. Kamu kan punya kekuatan, sedangkan aku tidak. Ya, Pak. Suruh kamu tidak punya kekuatan. Ah, ah, sakit. Tidak apa-apa. Tidak punya kekuatan. Yang penting, aku bisa ngalahin kamu. Ah, 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 ah. Loh, sepertinya monster itu sudah tidak bergerak lagi. Jangan-jangan, aku berhasil mengalahkannya. Wah, syukurlah. Akhirnya kita menang. Kerja bagus, Kak Yuta. Wah, semuanya. Sepertinya Yuta berhasil mengalahkan monsternya. Iyalah, Kak Sekuro. Betul, betul, betul. Yuta, Yuta. Ayo semuanya, kita langsung hampirnya, Yuta. Yuta, kamu sudah berhasil mengalahkan monster itu. Kalian tidak apa-apa, kan? Kami aman, Yuta. Terima kasih, ya. Kamu sudah melawan monsternya. Kamu keren sekali. Bisa melawan monster sendirian. Iyalah, Yuta. Betul, betul, betul. Iya, Upin. Ipin, kalau bukan karena Yuta, kita pasti sudah habis terpanggang karena kebakaran tadi. Iyalah, Kak Sekuro. Betul, betul, betul. Sama-sama semuanya, tapi ini semua berkat kapal pemadam itu. Karena kalau tidak ada kapal pemadam itu, aku tidak akan mungkin bisa melawan monsternya. Tapi tetap saja lah, kau dan Mio dan juga Baby Challenge menyamakan kita orang. Betul, betul, betul. Oh iya, teman-teman. Maaf ya, pestanya jadi berantakan. Gara-gara aku menyemburkan airnya terlalu kencang. Sudah, tidak apa-apa, Yuta. Kan bisa diperbaiki lagi. Sudah, ayo teman-teman. Kita perbaiki pesta ini bersama-sama. Ayolah, betul, betul, betul. Terima kasih ya, teman-teman. Sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh iya, Mio masih di kapal, teman-teman.